Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat-sahabat puterkasi dimanapun anda berada Jumpa lagi disini bersama Amal Alkusta Channel Teman-teman pada kali ini kita lagi berada di ruangan es yang sangat dingin suhunya Dan bagaimana dengan keseruannya? Mari kita tonton bersama video ini hingga akhir ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Selamat menonton Enjoy Bagaimana Ibu Ibu? Jangan gak Ibu Ibu? Wah manap sekali Di tempat ruangan ini kita bisa menikmati keindahan festival salju dan beraneka patung es ya teman-teman Dan disini kita juga bisa melihat instalasi karya dan aktivitas yang begitu sangat menarik Udaranya disini sangat dingin ya teman-teman Dari itu sebelum masuk di depan sana sudah disediakan jaket gratis untuk kita gunakan agar tidak kedinginan Di sana ada berbagai saiznya ya teman-teman Jadi kita bisa memilih wow indah sekali pahatan-pahatan dari es batu ini teman-teman Halo Diani, adem gak? Dingin gak? Dingin gak? Dikak lah ya Barusan panas-panas kok ngasak-ngasak kedinginan Dimana ada salju Diani? Wah ini di kamar salju Wah ini di kamar salju Wah ini di kamar salju Wow so beautiful Are you okay? Yeah I'm okay Are you happy? Can you take my photo? Oh my god Oke 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 Quick ah Seperti teman-teman lihat di ruangan ini terlihat ada salju yang lagi turun Dan salju ini adalah merupakan salju buatannya teman-teman Di sini suhunya lebih dingin sekali karena selain sekitarnya ada pahatan-pahatan dari es balok Juga ada es yang berwujud saljunya ya teman-teman Dan selain itu di tempat-tempat ini juga dimodifikasi bentuk-bentuk bangunan menyerupai tempat-tempat ala desa seperti itu Di dalamnya juga ada hiasan-hiasan seperti televisi ataupun makanan-makanan yang berbentuk jagung bahkan ada peralatan-peralatan untuk berburu hewan-hewan kayak gitu ya teman-teman Dan tempat ini dimodifikasi sebagaimana seperti tempat pemukiman warga ya teman-teman Jadi di sini banyak banget tumpukan-tumpukan jerami Jerami yang sudah kering dan tertimbun oleh salju Di bagian ruangan sudut-sudut ini dan di atas atap itu terdapat banyak kipas angin yang berukuran besar bahkan AC ya teman-teman Dan semuanya lagi diputar jadi tak heran apabila tempat ini terasa sangat dingin sekali Ayo teman-teman kita segera berteduh mencari tempat yang aman supaya tidak masuk angin Terima kasih 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 yang sangat dingin kalau tidak es batu ini bisa mencair teman-teman oke saya akan naik ke atas ya teman-teman dan ini lagi antri mau naik seluncur bagaimana dengan keseruannya wah saya juga penasaran kita turunnya menggunakan seluncur teman-teman ini kita menggunakan tempat ini permainan ya harganya ini kartisnya 10 yen yang antri cukup banyak banget teman-teman tapi walaubagaimana juga saya penasaran dan ingin mencoba yang menjadi saya penasaran ini kecepatannya seperti apa ya kira-kira hmm nah ini 10 yen teman-teman mata uang Cina oke teman-teman ini sudah saatnya untuk bersiap-siap nah teman-teman seluncur yang saya gunakan ini sudah mulai perlahan-lahan didorong kita akan melewati kita akan melewati lorong kecil ini wah meluncur wuuu selamat menikmati selamat menikmati loh oh maso Allah karya seninya sangat bagus banget ya teman-teman kita sampai terkagum-kagum loh dibuatnya Tapi walau bagaimana pula Kita harus segera keluar dari sini teman-teman Karena sudah tidak tahan lagi Sudah dingin banget badan ini Oke, buat seluruh teman-temanku Dimanapun Anda berada Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Dan tak lupa Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada seluanya Dimana telah selantiasa Men-support channel Amalalkusna ini Sampai ketemu Di video selanjutnya ya teman-teman Wabilai taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Oke guys Ini saya mau naik Ini guys Tapi saya tidak boleh bawa kamera Oke ya teman-teman Karena kita dilarang Membawa barang Bahkan kamera Jadi kita terpaksa Terus mengetikkan barang kita Dan kita tidak bisa merekamnya ya teman-teman Then Bye Bye selamat menikmati